DAKUAH KAMI Allah tempat kita meminta perlindungan Ini perbuatan yang keliru sekali Ini sangat keliru dari seorang suami Gak boleh dia lakukan Kenapa dia harus mengancam nyawa istrinya Anda menikahi istri anda ini Bukan untuk disiksa di rumah Anda menikah dengan istri anda untuk anda bahagiakan dia Untuk anda menikmati masa-masa indah bersama dia Interaksi biologis Saring berkasih sayang Makan bersama Kenapa harus diancam Kalau anda memang sudah rasa tidak cocok dengan Islam Anda cerahkan saja Anda tinggalkan Anak orang tidak usah disiksa Ini tidak boleh dalam Islam Sama sekali tidak boleh Nabi SAW membolehkan Suami memukul dalam keadaan tertentu saja Sesuai dengan firma Allah SWT Dalam surah An-Nisa Audhu billahi minasyaitan Wallati takhafuna nusyudahun Fa'iduhun Dan para wanita yang kalian Khawatir nusyudnya Nusyud ini pembangkangan agama Gak mau jalankan kewajibannya Fa'iduhun Ingatkan dulu mereka baik-baik Ini gak boleh Islam larang loh Kau harus jalankan kewajiban sebagai istri Tutup aurat misalnya Layani suami dan segala macam Kalau dia tolak Wahjuruhun Boykot mereka diranjang Dan kata Nabi SAW Walatahjur illa fil bayt Dan jangan pernah kau memboykot istrimu Diranjang ya Biologis Tanda kutip disini Kecuali dirumah Gak boleh kita ngambekkan tinggalin rumah Kalau juga nolak Tetap juga tidak mau berubah Wadribuhun Baru boleh dipukul Dan kalau istri sudah patuh Maka jangan pernah mencari-cari Layi kesalahannya Jadi jelas sekali bagaimana Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Caranya Tapi kalau ada suami Yang membuat istrinya sampai traumatis Sampai rasanya Kalau suami keluar Dia gembira sekali Ya istri gembira Merasa kayak lepas dari sebuah penjara Atau kalau suaminya safar Tapi kalau suaminya pulang Seperti seakan-akan Ada sosok bajingan besar Yang akan datang ke rumah Yang pasti akan mukul Pasti akan kasar Maka ini Kerusakan dalam rumah tangga Sama sekali tidak pernah Islam Mengajarkan seperti ini Ya Dan saran kami Allahu'alam Segera ibu penanya ini Menangani masalah ini Dengan cara Melibatkan keluarga dia Ya Agar menasihati Kalau tidak Allahu'alam saran kami Istiqharakan Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah rumah tangga ini Dipertahankan atau tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!